Selamat datang di channel KoTutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Kotural akan beritahu kalian bagaimana cara membuat game pas Roblox di HP Android, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus punya yang namanya Google Chrome, guys, atau browser. Nah, Kotural saranin pakai browser Google Chrome aja biar mudah, guys. Kalau di HP kalian nggak ada, kalian bisa cari di Play Store, guys. Kalian tinggal cari yang namanya Google Chrome, kayak gini, guys. Google Chrome. Nah, setelah itu kalian tinggal buka, download, dan install, guys. Nah, seperti ini. Google Chrome cepat dan aman. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke sini, guys, website-nya. Kalian tinggal cari di Google. Oke, Google, kayak gitu. Kalian cari Roblox. Kalian buka Roblox di Google Chrome, guys. Nah, jika sudah, kalian klik di bagian ini, guys. Roblox.com Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini. Roblox Explore in Mobile Apps. Nah, ini kalian silang yang translate ini. Setelah itu kalian klik di bagian bawah Continue App. Ini ada tulisannya Continue in Browser. Ini kalian ketuk, Continue in Browser. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke sini, guys. Login to Roblox. Kalian tinggal masukkan akun kalian, username, dan password-nya, guys. Di sini kontrol bakalan masukkan dulu. Nah, setelah itu kalian tinggal klik login. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke website ini lagi. Roblox for Android. Ini kalian klik di bagian Continue in Browser lagi. Di bagian bawahnya Continue App. Ini kalian ketuk yang bagian bawahnya Continue in Browser. Dan ternyata kalian akan login ke akun Roblox kalian. Nah, jika kalian sudah berhasil login, kalian ketuk di bagian pojok kanan atas yang ada titik tiganya ini. Kalian ketuk. Nah, setelah itu kalian pilih situs Desktop. Ini kalian centang, guys. Jika sudah, kalian tinggal cubit kayak gini untuk zoom. Kalian ke bagian atas. Kalian arahin ke atas. Setelah itu kalian ketuk di bagian Create. Nah, ini kan ada Discover, Marketplace, dan Create. Nah, ini kalian ketuk Create. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke sini. Make Anything You Can. Nah, ini kalian perbesar atau kalian cubit kayak gini. Nah, kalian perbesar kayak gini. Setelah itu kalian ketuk di bagian Manage My Experience. Yang bagian bawahnya Start Creating. Ini kalian ketuk. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke sini. Creation sini. Ini kita silang dulu. Kalian perbesar di pas bagian gambar sini, guys. Nah, di gambar sini kan kalian sudah perbesar. Nah, setelah itu kalian ketuk tahan di gambar. Kalian ketuk tahan. Kalian share-share gini. Sampai ada titik 3 muncul. Nah, kalau sudah ada titik 3 muncul seperti ini. Kalian ketuk titik 3-nya. Nah, setelah itu kalian cubit perkecil. Nah, kalian arahkan ke bagian sini, guys. Nah, kalian kan tadi sudah ketuk titik 3-nya. Nanti bakal muncul Open New Tab, bla bla bla. Seperti ini. Setelah itu kalian ketuk di bagian Create Bendik. Yang ini, guys. Create Bad G ini, guys. Kalian create Bad G. Jika sudah, kalian akan diarahkan ke sini. Create Bad G. Langkah selanjutnya, kalian ketuk upload image atau kalian upload foto. Terserah kalian yang ada di HP kalian. Kalian ketuk upload image. Nah, setelah itu kalian pilih foto yang ada di HP kalian, guys. Di sini Kotural bakalan pilih gambar pemandangan aja sebagai contoh. Jika sudah, kalian pilih selesai. Nah, nanti akan ter-upload seperti ini. Nah, setelah itu kalian edit namanya. Ini di bagian nama kalian harus ganti, guys. Kalian harus benar-benar ubah. Sebagai contoh, Kotural bakalan kasih nama. Coba satu. Sebagai contoh aja ya. Coba satu. Jika sudah, kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah sini ada tulisannya Create Bad G. Kalian ketuk di bagian biru sini. Create Bad G. Nah, setelah kalian buat Bad G-nya atau Bad G-nya ini. Kalian barulah buat Game Pass-nya. Jadi, urutannya kalian harus buat Bad G-s dulu. Atau Bad G, apa bacanya Kotural, nggak tahu. Jika sudah, kalian baru buat Game Pass-nya. Cara buat Game Pass-nya, di bagian kanannya Bad G sini ada tulisan Passes. Ini adalah Game Pass, guys. Kalian tinggal ketuk Game Pass-nya atau Passes-nya. Nah, jika sudah, kalian tinggal buat Game Pass-nya dengan cara ketuk Create Pass. Nah, sudah deh. Kalian tinggal upload fotonya seperti tadi. Kalian bebas mau upload terserah. Nah, di sini Kotural bakalan upload yang gambarnya Air ini. Kita langsung aja pilih selesai. Dan jangan lupa namanya wajib diganti ya, guys. Nah, di bagian nama, Kotural bakalan kasih nama. Donate seperti ini. Nah, jika sudah, kalian pilih Create Pass, guys. Kalian ketuk Create Pass. Nah, dan tada, di sini Game Pass kita sudah berhasil dibuat, guys. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memberi harga pada Game Pass-nya. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal ketuk aja di bagian Game Pass yang udah kalian buat tadi. Ini diketuk. Setelah itu, nanti bakalan muncul seperti ini. Basic Setting. Kalian scroll ke kiri, guys. Nah, di bagian kiri nanti bakalan muncul Sales. Nah, ini Kotural perbesar dulu. Nah, di sini kalian ketuk di bagian Sales. Sales gitu ya, kalian ketuk. Nanti setelah kalian ketuk, kalian arahkan ke kanan. Di bagian kanan nanti bakalan berubah jadi Sales. Kalian tinggal aktifkan Item for Sale yang ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal kasih harganya, guys. Harga Robux-nya. Kalian bisa isi, terserah kalian. Di sini Kotural bakalan isi 100. Nanti kita bakalan dapat 70 Robux. Nah, yang 30-nya kemana? Nah, yang 30%-nya itu potongan dari Roblox-nya. Jadi, itu biaya admin-nya dari Roblox, ya, guys. Jadi, dari 100 Robux, kita cuma dapat 70 Robux. Jika sudah, kita pilih Save Change. Nah, jika tulisan Save Change-nya sudah berubah jadi abu-abu seperti ini, itu tandanya sudah tersimpan, guys. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal back. Caranya kita ketuk back di bagian back to Associate Item ini. Kalian ketuk. Dan tak ada, kalian bisa lihat di bagian sini, pass-nya, game pass-nya sudah menjadi 100 Robux. Kalian tinggal copy aja game pass ini dengan cara ketuk di bagian titik 3. Jika titik 3-nya nggak muncul, kalian bisa dengan cara ketuk setelah itu kalian arahin atas-bawah seperti ini, guys. Yang ada di game pass ini kalian ketuk titik 3-nya. Setelah itu kalian pilih copy URL. Nah, kayak gitu, guys. Cara copy link game pass kalian. Nah, udah. Kalian tinggal share link-nya ke orang lain, guys. Nah, misalnya ada orang lain yang klik link-nya. Nah, di sini kotoran bakalan copy dulu. Nah, misalnya kalian sudah copy paste link-nya dan orang lain buka link itu. Nanti orang lain akan diarahkan ke game pass kalian, guys. Nah, ini adalah game pass yang sudah kita buat tadi. Nah, kalian tinggal copy lalu pastikan link yang sudah kalian copy tadi, guys. Nah, udah deh. Kayak gitu, guys. Cara buat game pass di Roblox terbaru di HP Android, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial. Jika kalian masih ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye-bye.